Masuk lagi. Ya, masuk lagi. Tadi terjedak penambahan waktu. Penambahan waktu. Ayo, ayo, ayo. Baru delapan. Kita segerakan, kita segerakan. Kita akan keaprak ya. Maka, Ipa 1, karena banyak pertanyaan, akhirnya kamu dapat RERA. Tadinya RERA itu akan dikuterangkan di ekonomi. Ternyata RERA juga membuat kacau. Satu negara. Kebijakan biasa lah. Ada orang kan ngomong kebijakan itu tidak bijaksana, tapi tidak bijak di sini. Tapi mau nggak mau, harusnya semua kebijakan itu harus diikuti. Tadi, yang terakhirannya, Alsa. Ya, Alsa. Jadi, pada waktu itu, udah-udah gabung lagi kan Alsa ya? Udah. Jadi, pada waktu itu, gerakan yang paling kuat adalah Kartosul. Biasalah dalam kehidupan manusia, pasti mencari kawan kan ya. Kalau sendiri-sendiri, merasa tidak kuat. Nah, jadi akhirnya mereka memandang Kartosulio ini lebih besar. Dan mereka ternyata termakan kata-kata manisnya Kartosulio, kalau mereka bergabung, mereka akan mendapat kedudukan. Salah satu contohnya yang termakan adalah si Kahar Mujakar. Karena Kahar Mujakar itu memang ahli dalam strategi perang. Tapi ingat-ingat, yang namanya ganggu suatu negara yang sudah berdaulat, itu jelas nggak mungkin. Itu disebut Makar. Otomatis inilah yang diberantas. Mau Islammu apa? Pertanyaan Metika. Kenapa tidak menjadi bagus? Kenapa malah harus perang? Karena mereka terdesak. Mereka akhirnya sudah, Metika, kamu bayangkan, ini hanya segerombolan. Sedangkan TNI kita ratusan. Nah, diserang. Dengan alat-alat, dengan organisasi yang lebih bagus, otomatis mereka kalahkan ya. Kalah, mereka ini kocar kacir. Ke hutan. Ke gunung. Tapi mereka perlu makan. Nah, akhirnya cara makannya. Mereka yang salah. Merampok. Membegal. Bakar desa. Itulah makanya dikenal dengan nama gangguan keamanan. Kita merasa takut. Kita merasa diteror oleh sekelompok itu. Gitu. Oke. Sebelum kita ke APRA. Langsung dulu ke APRA ya. Simpen dulu DI-nya ya. Oke, kita ke APRA. Semoga bisa ya. Karena kemarin, pas Ibu udah ngomong panjang lebar, APRA-nya nggak mau keluar. Tadi belum banyak yang disapa sama Ibu ya. Carmen Nita, kelihatan nggak PowerPoint Ibu, Neng? Carmen? Kelihatan nggak PowerPoint Ibu? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Yaudah, syukur. Jangan ngelamun cantik. Jangan ngelamun cantik. Kamu tadi lagi sedikit. Ini saya lihatin, Bu. Oh, iya, iya, syukur. Yaudah, iya, iya. Ibu hanya ingin apa aja kamu, Carmen kan pun bisa, Pak. Oke, Neng. Nanti kalau masih ada pertanyaan DITI, satukanlah dengan APRA ya. Neng. Ipa satu, kaseh, belis, yang akan tercapai cita-citanya tuh. Setiap itu buahin terus kami ya. Sekarang kita menuju gangguan keamanan yang kedua. Kalau tadi berdasarkan ideologi, sekarang kepentingan kelompok, kepentingan perorangan, yang nomor dua kemarin. Nah, salah satunya adalah APRA. APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, ya. Cermati betul-betul, sehingga nanti banyak pertanyaan kembali ya. Eh, salah. Oke, Kang Neng. Kita lihat ya latar belakangnya ya. Bismillah. Semoga ibu gak terucapat cepat. APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dengarkan. 27 Desember 49, kita diberi kedaulatan. Diakui kedaulatannya. Tapi, 23 Januari sebulan, langsung terjadi pemberontakan lagi. dan ini dipimpin oleh orang Belanda. Kod Special Troopan. Jadi, Baret Merah yang tahu strategi perang. Makanya nanti Hatta marah di sini. Kita lihat ya. Hasil KMB menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama RIS, Republik Indonesia Serikat. Satu bentuk negara ini merupakan suatu proses untuk kembali ke NKRI. Karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat pemerintah di Indonesia tidak setuju dengan bentuk federal. Tapi, juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dalam bentuk negara federal. Hal ini menimbulkan banyak pemberontak-pemberontakan atau kekacauan yang terjadi pada saat itu. Kita lihat ya ini. Ini ya. Yang Ibu sebut dengan nama Bom Waktu ya. Pemberontakan ini dilakukan oleh golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang. Kelihatan egoisnya. Jadi, Belanda ingin kembali ke Indonesia. Masih banyak perusahaannya, masih banyak perkepunannya. Bagaimana caranya? Padahal, Indonesia sudah diakui kedaulatannya. Otomatis, itu harus dinasionalisasikan oleh orang Indonesia. mereka tidak ridho. Nah, akhirnya mereka membuat ulah. Karena mereka takut ekonominya terganggu, akhirnya mereka membuat ulah. Nah, dimulailah ulahnya ini. Adalah angkatan peran Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling. Westerling. Kang, Ibu tidak usah baca. Jadi, gini. Westerling mengangkat nama APRA untuk melakukan pemberontakan karena terinspirasi. Terinspirasi dengan ramalan Jayabaya. Ingat, waktu kelas 10 kamu pernah ketemu Raja Kediri yang pandai meramal. Dia adalah Jayabaya ya. Nah, Ibu 1 dalam catatan Jayabaya disebutkan gini, nanti negeri Jawa, pikirlah Indonesia, Indonesia, akan makmur karena muncul Satrio Peninggit. Siapa Satrio Peninggit? Ratu Adil yang akan memakmurkan Indonesia. Dengan ciri. Ratu Adil punya ciri katanya. Badan tegap, hidung mancung, kulit terang, rambut ikal, dan keturunan Yunani. Nah, si Westerling melihat, saya mancung, saya tegap, saya kulit terang, saya keturunan Yunani, wah gue banget. Makanya akhirnya dia membentuk APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi, inspirasinya dari sana. Kronologinya, dengar kan, Januari 50, APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintahan RI dan negara Pasundan bahwa Pasundan harus tetap ada dan tentaranya adalah APRA, pimpinan Westerling. Tentaranya bukan APRIS, tapi APRA. Itu keinginan dari Westerling. Ibu ulangi lagi ya, Pasundan harus tetap ada, tentaranya yaitu tentara APRA, pimpinan si Westerling, bukan APRIS. Nah, oleh Perdana Menteri pada waktu itu Hatta, nggak digubris. Ini sekelompok orang Belanda lah kecil, kata Hatta. Toh kita sudah diakui oleh negeri Belanda kalau kita sudah merdeka. Nah, karena tidak digubris oleh Hatta, langsung, itu awal Januari ya, ultimatum tersebut dilanjutkan dengan melakukan gerakan teror. 23 Januari 50, APRA menyerang kota Bandung. dan berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Neng, seketika itu, hari itu juga, 79 orang anggota APRIS gugur, termasuk ketua divisinya, yaitu Letnan Kolonel Klembong. Jadi, pada waktu itu, coba kalau kamu tonton deh video ibu di situ ada, itu di situ keadaan Bandung yang sunyi, sepi pagi-pagi, itu sering hilir mudik para tentara itu hal yang wajar, karena masih dalam peralihan pemerintahan. Tapi, tiba-tiba, semua yang menggunakan baju TNI, itu langsung didor oleh pasukan APRA. Kalau kamu lihat, akhirnya, banyak tokoh-tokoh milik orang-orang Tionghoa, yang merasa kasihan, akhirnya, banyak TNI yang dipinjemin baju, supaya kalau keluar dia aman. karena mereka kesimpulan, oh ternyata yang dipilih, yang kena sasaran adalah si TNI. Itulah si APRA. Jadi, dia membuat ultimatum, membuat ancaman, nggak digubri sama hata, karena itu hanya sekelompok orang, ternyata marah, dan akhirnya 600 tentara DST yang dilibatkan, dan tentara kenil golongan bawah. Kemudian, pemerintah RIS, hari itu juga ya, menempuh dua cara untuk menempas pemberontakan APRA, yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda, dan melakukan opmilning, ini, dua cara melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda. Komisaris Belanda di Indonesia pada waktu Van Frieden langsung didatangi oleh hata. Kita sudah diberi kemerdekaan, tapi kena apa orang-orang Anda masih menyerang kami? Malu hatilah Van Frieden. Walaupun sebenarnya dalam hati Van Frieden membiarkan Westerling. Dia seolah-olah mengancam Westerling, tapi diulur-ulur. Karena apa? Sebenarnya disetujui oleh Spur oleh Van Frieden gerakan Westerling ini. Karena suatu saat kalau dia menang, Belanda akan kembali ke Indonesia. Hasil dari perundingan tersebut Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Hari itu juga gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. Tapi tidak hari itu juga proses. Pokoknya bisa ditumpas saja. Kita lihat Teng. Tadi 23 Januari ini 24 Januari tetapi petualangan Westerling belum berakhir. Ketika dikejar bukannya dia menyerahkan diri tapi nekat. Karena tujuannya satu. Dia harus membunuh orang-orang yang mumpuni di bidang pertahanan. Dia ingin membunuh ke Jakarta, dia ingin membunuh Sri Sultan Hamengkubono IX sebagai Menteri Pertahanan. Sekretaris Jenderalnya adalah Budi Arjo dan Kepala Staf Angkatan Perangnya adalah T.B. Sima Tupang. Kebetulan mereka sedang rapat. Jadi makanan empuk bagi si Westerling. Mereka bertiga-tiganya sedang ada dalam sidang. Nah, kalau dia datang otomatis langsung dibombanis, mati semua, dia bisa berjaya. Tapi skenario Tuhan berbeda. Ketika dia datang rapat sudah berakhir. Akhirnya dia dihadang. Gerakan tersebut dapat digagalkan karena sebelumnya sudah diketahui rencananya oleh jajaran petinggi pemerintahan sehingga aksi tersebut dapat digagalkan. Neng, telah cermati yang ini. Nanti bisa muncul pertanyaan. Jadi ternyata disinyalir, dipelajari, disimpulkan, ternyata ada keterlibatan dalam apa itu pejabat RI. siapa dia, maaf, itu jangan disebut dalang ya, karena dia diajak oleh Wasterling, jadi bukan dalang. Ternyata di APRA itu ada keterlibatan pejabat RIS. Siapa dia? Sultan Hamid II. Dia adalah menteri non-departemen. Menteri, tapi tidak membawahi departemen. Jadi dia hanya mengurusin surat-menurat hubungan Indonesia dengan luar negeri, karena dia jagonya. Jago bahasa Belanda, jago strategi untuk diplomasi, jago militer terutama. Nah, ketika Wasterling bisa melarikan diri, tidak tertangkap, akhirnya Sultan Hamid II inilah yang tertangkap. Dia dipenjarakan dan tanggal 22 Februari, sebulan kemudian, si Wasterling ini bisa ke Singapura dengan menggunakan pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda. Dengan kaburnya Wasterling, maka berakhirlah sudah gerakan APRA. Oke, Neng, kamu boleh bertanya tentang Sultan Hamid. Tersedikit lagi. Sultan Hamid ini adalah menteri non-portopolio. Dia diajak oleh APRA, diajak oleh Wasterling. Nanti kalau APRA ini bisa menguasa Indonesia, Sultan Hamid duduk menjadi Menteri Pertahanan. Itulah yang membuat Sultan Hamid mau kerjasama dengan APRA. Tapi, ketika dia deal dengan Wasterling, dia juga sedang menyelesaikan tugas dari Soekarno. Jadi, hatinya mendua. Nasionalismenya ada, tapi nafsu jabatan ada. Apa tugas dia, Chris Joe, kalau kamu lihat lambang burung Garuda, itu adalah ciptaannya dari Sultan Hamid. Jadi, Soekarno melempar kepada halayak siapa yang bisa membuat lambang negara, ternyata setelah diseleksi, yang paling tepat adalah milik Sultan Hamid akhirnya harus diselesaikan. Kenapa harus menengok ke kanan, berapa jumlah bulu di leher, berapa jumlah bulu di sayap, berapa jumlah bulu di ekor, yang menggambarkan 17 Agustus 1945, itu adalah kepandean dari Sultan Hamid. Hanya karena dia kecewa, makanya dia turut gerakan APRA. Taduh, pertanyaannya simpen dulu. Tujuan APRA, mempertahankan adanya Republik Pasundan, supaya ekonominya tetap milik dia. Ini, naka inilah Westerling. Inilah. Yang dia ngomong, eh gue banget. Makanya dia bentuk APRA. Karena ditunggu orang Indonesia. Hidung mancung, badan tegap, rambut ikal, kulit terang. Dia, bapaknya Belanda, ibunya Yunani, dan lahir di Turki. Jadi, seperti gambaran si Jaya Bayak, keturunan Turki. jadi dia PTD untuk membentuk APRA, angkatan perang ratu adil. Nah, yang berpeci itu Sultan Hameng Kubono IX, yang mau dibunuh oleh Westerling. Dia lah Menteri Pertahanan pada waktu itu. Yang tengah itu adalah Sima Tupang, kepala staf angkatan perang. Kemudian yang ini adalah Ali Budiyarjo, sekretaris. Kemudian, nah yang bawah ini, dia adalah Sultan Hamid. Dia seorang Sultan Pangeran dari Pontianak. Kalau dilihat dari wajahnya, dia tidak murni Indonesia ya, Indo ya. Nah, dia ini kecewa karena ingin menjadi Menteri Pertahanan, tapi ternyata dia hanya dijadikan sebagai surat-menyurat untuk diplomasi Indonesia dengan negeri luar. Akhirnya, dia tertarik ajakan Westerling karena kata Westerling, apabila terbentuk negeri Pasundan, ente lah yang dijadikan Menteri Pertahanan. Jadi, nafsu sesaat. Tidak difikir panjang. Ada lagi? Oh, enggak ada. Oke, boleh bertanya. Sayangnya empat. Saya izin nanya, Bu. Siapa-siapa yang bertanya? Ah, Chris, ya, Chris, Iya, Bu, tadi kan kalau enggak salah siapa itu namanya? Iya, si Westerling mau menyerang tiga orang yang rapat itu ya, Bu. Kenapa tiga orang itu? Kenapa enggak orang-orang yang lain aja diserang? Kenapa harus tiga orang itu? Oke, Chris, Jo, kamu, kita jalan-jalan dulu ya, kita jalan-jalan dulu ya. 23 Januari, APRA, Pimpinan Westerling, siapa yang diburu? Yang diburu adalah Divisi Siliwangi, Pertahanan Keamanan Jawa Barat. Dan, Pertahanan Keamanan yang pokok siapa? Yang di Jakarta. Jadi, Chris Jo, kenapa dia ingin membunuh tiga orang itu? Dialah orang-orang yang memegang, yang tahu strategi Pertahanan Keamanan. Kalau mereka dibunuh, tidak ada ilmu lagi, Indonesia bisa kan? Jadi, memang carinya dia. Chris Jo, ternyata pertanyaanmu itu sama dengan wartawan ada. Pertanyaan kamu sama. Kenapa? Kok mereka yang dibunuh? Kenapa enggak Soekarno? Nah, jawabannya sombong, Chris Jo. Sayang, kalau saya langsung membunuh Soekarno. Karena tidak sepadan. Nyawa Soekarno dengan peluru yang ada di senjata saya enggak sebanding. Kecil nyawanya Soekarno. Konyol. Jadi, sombongnya dia. Kenapa? Walaupun dia penjahat perang, sampai akhir hayatnya dia bebas. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh pemerintahan dia Belanda. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengatakan dirinya dia adalah tangan kotornya Belanda. Apa itu tangan kotor? tadi ketika Hatta protes ke negeri Belanda kan? Kita sudah diakui loh kedaulatannya. Van Frieden merasa enggan. Karena apa? Van Frieden mengharap ini berhasil. Tapi kalau enggak berhasil, tapi kan ada kata-kata Van Frieden kan? Harus dilenyapkan. Padahal hanya separuh hati. Makanya ketika Sultan Hamid tertangkap dia enggak. Dia dilindungi. Sampailah dia ke Singapura. Ketahuan oleh Republik Indonesia ekstradisi Singapura. Kembalikan. Itu penjahat perang dari wilayah kami. Singapura kerjasama lagi dengan Belanda. Enggak bisa. Kami enggak kerjasama ekstradisi dengan negeri Belanda. Enggak ada kata-kata itu. Kami enggak bisa mengeluarkan. Makanya Westerling mengatakan saya ini tangan kotor. Kalau berhasil mereka sorak-sorai mereka akan mengusung Westerling menjadi pahlawan. Tapi kalau enggak ya luntang-lantunglah nasibnya. Gitu. Jadi dimanfaatkan. Eh, satu lagi deh. Ah, satu menit lagi enggak apa-apa. Nih, ada berapa pertanyaan banyak kan? Jadi ibu enggak capek kan? Bu, kira-kira tindakan lanjut pemerintah Indonesia ke Sultan Hamid kan ditanggap tuh bu. Terus ketahuan kayak setiap suama si Raymond itu apa bu? Oke, gini. Seketika itu juga Sultan Hamid mendapat mahlipu, mahmilup ya. Mahkamah luar biasa di mahmilupkan. Nah, tapi kemudian karena jasa-jasanya kemudian dia juga mengakui kesalahannya. Jadi dia hanya dihukum beberapa tahun. Kamu baca deh biografi Sultan Hamid. Bahkan kaneng, kalau kamu ikutin ya, tapi ibu belum nemu bukunya, kalau kamu ikutin lihat deh, ada pernyataan keluarga Sultan Hamid menolak. Kalau dalam sejarah dia disebut sebagai dalang. Jadi kalau ibu memang bukan dalang, tapi dalam sejarah-sejarah dia disebut dalang. Enggak. Dia itu hanya termakan kata-katanya si Westerling. Oke, tak dulu. Kamu enggak nanyain? Kenapa dia ingin menjadi Menteri Pertahanan? Padahal kan dia sudah jadi Menteri kan ya? Dengarkan. Dia pernah GR. Kalau ditanyakan, siapa orang di Indonesia nomor satu faham tentang kemiliteran? Sultan Hamid. Kenapa? Sultan Hamid pendidikan kemiliterannya di negeri Belanda. Katanya lulus dengan kumlaut. Makanya dia pulang ke negeri Indonesia, dia berharap pasti Indonesia akan menempatkan dia di posisi yang bagus. Ternyata sayang, ketika pemilihan Menteri, dia tidak dijadikan apa yang dia harapkan menjadi Menteri Pertahanan. Tapi dia hanya tanpa departemen. Yang diberikan kepada siapa? Ke Sultan Hamengkubono. Makanya sasarannya Sultan Hamengkubono kan? Nah, kamu tanya lagi, kenapa Sultan Hamengkubono yang diberikan? Apakah dia faham militer? Ya, Hamengkubono juga faham militer. Karena dia sama-sama sekolah di Belanda. Walaupun tidak sebagus prestasinya Sultan Hamid. Tapi bagus pribadinya. Jadi Indonesia masih menghitung pribadinya. Pribadi bagaimana itu Sultan Hamengkubono sehingga dia jadi menepan? Kang, ketika kita dijajah Belanda, kenapa Jogja disebut daerah istimewa? Keistimewaannya karena dia bukan termasuk yang dijajah. Dia diakui kedaulatannya bebas. Tapi, apa tindakan Sultan Hamengkubono? Saya bersama Soekarno berjuang melepaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Tanda penghormatan, tanda penghargaan diberikanlah itu. Mumpuni juga karena memang dia ahli pemerintahan kan? Otomatis strategi perang pun paham. Jadi, nggak salah kalau Sultan Hamid marah. Nggak salah kalau pemerintah kita ngambilnya Sri Sultan Hamengkubono sembilan. Gitu. Ada lagi? Eh, kita lihat dulu. Berarti alasan Rahadiyah kumaha. Berarti alasan dari kan yang bekerja sama Masi Raymond itu yang Sultan Hamid doang kan Menterinya. Ada hubungannya antara Menteri Pertahanan sama dia menginginkan kedudukan Menteri Pertahanan. Nah, makanya kan emosi sesaat. si ini si siapa si Wesley ngomong. Jadikan APRA dulu. Kalau APRA berhasil, Anda sebagai Menteri Pertahanan nya. Jadi, di situ ada harapan. Makanya kamu kalau ada ngasih harapan, pikir dulu matang-matang. Jangan sampai kejeblos. Coba, orang setinggi ilmu Sultan Hamid kok sampai kena. Makanya sekarang keluarganya sedang ingin memperbaiki sejarah. Nggak mau. karena Sultan Hamid juga di Kalimantannya sebagai Sultan itu juga nggak neko-neko berahlak mulia. Ini hanya karena dia ingin ilmunya sejahter dipraktekan. Jadi, kekecewanya dia ingin menjadi menpan. Hai, gimana? Satu lagi pertanyaan. Apa kita sudahi karena sudah selesai setengah sebelas? gue mau nanya, Bu. Ah, soks, hadir. Jadi, bisa dibilang. Jadi, bisa dibilang nggak sih, Bu, si Sultan Hamid ini kayak nyuruh si Westerling ngebunuh orang yang ini dulu gitu? Bisa gitu nggak sih, Bu? Nah, itu dia. Itu dia ya. Kalau dalam sejarah tidak diceritakan ada kata-kata itu apakah dia yang berstrategi ya. Tapi, kenapa dalam sejarah dia ditulis dalam? Dalang. Nah, mungkin strategi itu dapat dari dia. Tapi, walaupun tidak vulgar, hanya dia disebut Dalang. Nah, ada kemungkinan terfikir itu. Makanya, si menteri-menteri duluan lah yang di bidang pertahanan, duluan lah yang di eksekusi. Gitu. Walaupun tidak ada pernyataan itu, tapi, kenapa sejarah menyimpulkan? Dalang. Mungkin, apa pemikiran kamu? Karena kita kan harus hati-hati. Apalagi sekarang keluarganya enggak mau disebut dia Dalang. Tapi, Kenny, kalau yang benar-benar Dalang, sebenarnya memang si Wes terlingkan ya, karena dia ingin tetap di Indonesia. Dan kebetulan ada yang sedang galau, diajaklah ini untuk kerja sama. Kan? Minggu depan. Minggu depan, ibu adakan video RMS Andi Ajis. Kamu lihat videonya RMS. Katanya, sekarang RMS itu masih ada presidennya. Kamu kaji, kamu lihat. Nanti tanda kamu sudah paham tentang RMS, itu kamu mengisi quiz. Neng? Quiz yang ibu buat itu sesuai apa yang direkam oleh video dan yang ada di PowerPoint. Jadi, kamu belajar dari PowerPoint ibu sama yang di video. Ibu anggap belajar mandiri. Ibu enggak akan nerangkan RMS. Ibu enggak akan nerangkan Andi Ajis. Kita ketemu dua minggu yang akan datang, baru boleh kamu buat pertanyaan tentang RMS Andi Ajis. jadi ibu nerangkan hanya yang ditanya oleh kamu. Ibu enggak secara kronologi seperti DITII. Tapi ibu akan secara kronologi menerangkan PRRI per Mesta. Nanti kamu akan lihat betapa susahnya Soekarno memberantas PRRI per Mesta. Apa lagi, Neng? Ditunggangi oleh orang yang sedang perang dingin. Amerika turut di dalamnya. Unisofiat turut di dalamnya. Kita bagaimana PRRI Permesta Sesek Napas itu yang namanya Pak Karno dan Hata juga semua. Karena apa? Orang-orang yang benar-benar berjuang untuk Indonesia akhirnya bertolak. Dia langsung menyerang Soekarno. Oke, Kang Neng. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum 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 Kamu sehat selalu Sampai ketemu Amin Bu Ya Sehat terus ya Sama-sama 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 Yuk Sama-sama 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 Sama-sama